Persi Kabo Bogor vs Persi Bandung berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali Anakasubo Jenohodak sudah memimpin 1-0 di menit ke-3 lewat eksekusi penalti Davida Silva Persi Bandung harus bermain dengan 10 orang di menit ke-36 Jadi Kustandar diganjar kartu merah setelah mendapatkan 2 kartu kuning Di laga ini Persi Kabo benar-benar tak bisa memanfaatkan keunggulan pemain Persi Bandung mencetak gol ketiga di menit ke-66 lewat tembakan dari luar kotak penalti striker asal Brazil David Silva Persi Kabo mencetak gol hiburan di menit ke-87 lewat Yandi Sopyan Yang mencetak gol lewat tembakan di depan kotak penalti Kemenangan 3-1 ini membuat Persi Bandung makin mantap di posisi kedua dengan 54 poin Sedangkan Persi Kabo terus berada di dasar klasemen dengan 17 poin Kita ketahui Persi Bandung tinggal menunggu 5 pertandingan lagi agar Anakasubo Jan Hodak dapat memastikan lolos ke babak Kampuan Series BRI Liga 1 musim ini yang mana ada 4 tim ranking teratas Liga 1 akan diaduk kembali untuk menentukan juara BRI Liga 1 Tentunya kemenangan ini juga membuat Anakasubo Jan Hodak meluapkan kegembiraannya Seperti Stefano Beltram, New Keeper, dan tak ketinggalan Rejalde Anusa yang bermain Spartan di laga ini Tak heran saja Persi Bandung hanya kebobolan 1 gol padahal bermain 10 pemain Terima kasih telah menonton!